Oke, kita mulai. Selamat siang Bapak-Ibu, ada asisten. Kita langsung saja, yang tadi saya siang pagi sudah tahap 1, yang sekarang kita masuk ke tahap 2. Tahap 2 ini adalah setting untuk rumah quiz-nya. Sekaligus juga, jadi di sini kita mengkonfigurasi quiz-nya nanti modelnya seperti apa. Jadi nanti ini dibuat seperti apa. Oke, nah sekarang misalnya, misalnya saya ingin membuat quiz untuk topik introduction to ULS. Nah misalnya saya ingin membuat quiz itu. Bentar. Kita ingin membuat quiz di introduction to ULS. Maka seperti biasa, kita nyalakan menu editing-nya, turn editing on. Kemudian, kita tambahkan aktivitas. Aktivitas, aktivitasnya itu adalah quiz. Jangan keliru yang atas ya Bapak-Ibu. Ada asisten, jangan keliru yang atas. Tapi, tarinya yang quiz ini. Jadi bukannya active quiz. Ya, nanti silakan pilih quiz, kemudian add. Sekarang kita masuk ke menu edit untuk quiz atau menu konfigurasi untuk quiz. Nah sekarang kita tulis di sini. Misalnya ini apa, quiz 1 tentang in production to ULS. Nah, setelah nama quiznya, kita tuliskan. Dan ini sebaiknya, sebaiknya Bapak-Ibu ada di asisten, waktu memberikan nama quiz, topiknya, topik quiznya atau quiz ini secara singkat. Jadi, ada informasi tentang quiz ini. Jadi, sebaiknya jangan cuma quiz 1 saja atau tes 1 atau pre-test 1, pre-test, post-test 1. Jadi, jangan cuma itu saja. Sebaiknya kita tuliskan ini tentang apa. Kecuali kalau yang UTS, UAS, ujian tengah semester itu sudah jelas sih. Ujian tengah semester, ujian akhir semester. Ya, kan cuma satu saja. Tapi kalau quiz kan macam-macam, pre-test juga macam-macam. Jadi, kita sebaiknya tuliskan topiknya, topik quiznya. Nah, di bagian deskripsi ini, kita bisa tuliskan misalnya quiz ini untuk menggi apa. Terus juga bisa kita tuliskan, apa. prosedur pelacanaan kuis silahkan dituliskan terus misalnya waktu pelacanaan ya silahkan tuliskan lalu misalnya apa-apa ya topik-topik yang diujikan ya ini menguji kompetensi ya ini kompetensi ini topik yang diujikan di topiknya apa saja silahkan dan seterusnya informasi apapun yang Bapak-Ibu ingin sampaikan silahkan dituliskan di sini ya jadi general itu nama dan deskripsi nama ini nama aktivitas kuisnya description itu deskripsi dari kuis tersebut ya lalu setelah di general setelah di menu general kita masuk ke menu timing di menu timing ini kita setting waktu untuk kuisnya kapan kuis itu buka maksudnya kuis itu buka adalah kapan kuis ini bisa mulai bisa dikerjakan oleh mahasiswa ya jadi kita silahkan setting mulainya jam berapa misalnya hari ini jam 14 ya terus close the kuis ini waktu terakhir jadi jam terakhir jadi tanggal dan jam terakhir kuis ini bisa dikerjakan oleh mahasiswa jadi begitu sudah mencapai tanggal dan jam ini kuis itu secara otomatis di luas tier3 pesen lulus Ata misalnya sama apa saja sampai kalau misalnya bata sampai yang Aja jam 18 00 silahkan di tuliskan disini jadi waktu pengerjaannya 1 jam ya nah tapi disini ada lagi bapak ibu time limit defaultnya disable time limit kok time limitnya 60 menit nah jadi sebenarnya antara yang kita settingkan disini dengan time limit sama-sama 60 menit tapi hati-hati kebedanya gini kalau di open close ini kita setting seperti ini jam 14 sampai jam 15 0-0 itu artinya bagi mahasiswa yang mulai ngerjakan quiz jam 14.00 maka jam 15.00 dia akan stop berarti mahasiswa tersebut punya waktu 60 menit tapi kalau mahasiswa itu startnya 14.05 maka jam 15.00 dia stop berarti mahasiswa punya waktu 55 menit gitu kalau apalagi kalau misalnya mulainya 14.15 selesainya 15.00 maka 15.00 stop punya waktu cuma 45 menit gitu tapi kalau misalnya ini di disable kita cuma nyalakan time limit mahasiswa yang mulai 14.00 dia akan ngerjakan quiz selama 60 menit berarti selesainya 15.00 mahasiswa yang mulai ngerjakan quiznya 14.05 dia akan mulai dia akan mengerjakan quiz dalam waktu 60 menit berarti selesainya 15.05 kalau mahasiswa mulainya 14.15 dia akan ngerjakan ngerjakan quiz ini dengan waktu 60 menit 60 menit waktunya ya karena waktunya 60 menit maka selesainya 15.15 bedanya disitu Bapak Ibu jadi kalau misalnya misalnya Bapak Ibu memberikan waktu quiz ini bisa dikerjakan mulai dari jam 2 sampai jam 5 terakhirnya jam 5 jam 5 itu harus sudah selesai semua kemudian dalam mengerjakan quiz ini waktunya 60 menit misalnya kita selesainya seperti ini maka mahasiswa yang ngerjakan mulai jam 2 selesai jam 3 yang ngerjakan jam 3 selesai jam 4 sore yang ngerjakan jam 4 sore selesai jam 5 sore yang ngerjakan setengah 5 sore selesai jam 5 sore yang mulai jam 2 sore sampai jam 3 sore jam 3 sore sampai jam 4 sore jam 4 sore sampai jam 5 sore sampai jam setengah 5 sore selesainya tetap jam 5 sore jadi cuma 30 menit ini kalau kita settingnya seperti ini nah tadi silakan diatur sesuai dengan kebutuhan dari mata kuliah Bapak Ibu masing-masing ya nanti bagi ada di asisten mohon ini disampaikan ke dosennya supaya Bapak Ibu dosen di mata kuliah tersebut tidak salah setting jam ya nanti silakan ditinjau ulang dari asisten untuk membantu para dosennya ya ini untuk timingnya kemudian berikutnya ada when time expires jadi ketika waktunya habis maksudnya gini waktu itu masih mengerjakan kuis misalnya waktunya habis entah dari time limitnya atau dari close the kuisnya waktunya habis tapi mahasiswa belum klik finish and submit ya berarti mahasiswa belum klik finish and submit jadi belum belum mendeklarasikan bahwa dirinya sudah selesai mengerjakan kuis kan kalau sudah klik finish submit kan berarti artinya mahasiswa tersebut sudah mendeklarasikan bahwa dirinya sudah selesai mengerjakan kuis tapi ini belum atau bahkan mengerjakan kuis saking stressnya mungkin ditinggal spianos pasrah jadi tidak ada klik apa kalau sudah misalnya kondisinya seperti itu apa yang dilakukan oleh sistem nah ini kita bisa atur nah yang dilakukan oleh sistem begini ada tiga kalau yang pertama open time submitted automatically itu artinya selesai tidak selesai akan disubmit secara otomatis oleh sistem jadi ketika mahasiswa ada pasrah dia diem aja gitu tidak 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 apa-apa waktu habis langsung disubmit otomatis oleh sistem dan langsung diinginkan atau mahasiswa misalnya belum selesai lagi dikopo waduh waktunya habis belum selesai kurang satu soal mau jawab waktunya habis langsung close disubmit otomatis oleh sistem gitu ya ini yang pilihan pertama dan ini pilihan default dan sebaiknya Bapak Ibu milih yang ini kalau saran saya sebaiknya milih yang ini oke nah sekarang pilihan yang berikutnya seperti apa nah pilihan berikutnya saya jelaskan dulu siapa tahu mungkin Bapak Ibu tertarik untuk mengimplementasikan ya siapa tahu walaupun kalau saya menyarankan yang pertama ini yang open the attempt open attempts are submitted automatically ya mungkin saya menyarankan ini nah sekarang yang kedua there is a crisis period when open attempts can be submitted tapi tidak bisa menjawab lagi nah kalau misalnya kita pilih ini maka muncul submission grace period ini maksudnya gini berarti begitu mahasiswa ngerjakan dia belum selesai waktu habis maksudnya sudah tidak bisa jawab lagi tapi mahasiswa harus menekan tombol finish submit kalau mau dinilai kalau tidak mau dinilai ya biarin saja berarti nanti dia tidak dapat nilai apa-apa tapi kalau mau dinilai harus tekan finish submit kalau tidak tekan itu dia tidak akan mendapatkan nilai gitu nah nekannya diberi jangka waktu misalnya diberi jangka waktu satu hari berarti maksudnya bisa menekan finish submit dalam waktu satu hari 24 jam ke depan ya tapi kalau misalnya kita setting misalnya dalam satu menit jadi begitu waktu habis dalam satu menit setelah waktu habis itu maksudnya harus segera tekan tombol finish submit kalau tidak tekan finish submit tidak dinilai gitu ya ini kalau yang pilihan kedua ini hanya tekan pilihan kedua ini hanya tekan finish submit ya Bapak Ibu jadi tidak bisa menjawab lagi jadi kasarannya kalau yang offline misalnya di kelas misalnya waktunya habis ya semua alat tulus diletakkan di meja nah seperti itu ini yang pilihan kedua semua alat tulus diletakkan di meja kan masalah di segera tekan lagi tapi lembar jawab masih dipegang nah nunggu apa nunggu misalnya nunggu pengawasnya datang ambil lembar jawabnya pengawasnya datang ambil lembar jawabnya itu submission increase periodnya atau nung atau tulus diletakkan terus terus mahasiswa ambil lembar jawabannya bahwa ke depan dikumpulkan ke pengawasnya waktu mengambil lembar jawabannya kemudian ke depan ke pengawasnya itulah grace period nah pilihan ketiga per time must be submitted before time expire or they are not counted ini kejam ya pilihan kejam kejam maksudnya apa kalau misalnya waktunya habis dan belum tekan finish submit kerjaannya tidak dinilai dianggap tidak ikut quiz gitu kalau pilihan ketiga ini kejam berarti sebelum waktu habis mahasiswa harus segera tekan finish submit terlambat tidak dapat nilai nah karena itu tadi saya menyarankan sebaiknya yang pertama berarti selesai tidak selesai pasti mereka akan dapat nilai karena disubmit kalau yang tidak selesai akan disubmit secara otomatis gitu tapi sekali lagi tergantung kebutuhan di mata kuliah bapak ibu masing-masing ini untuk timingnya ini timingnya silakan diatur sesuai kebutuhannya lalu yang berikutnya grid nah grid ini kalau misalnya bapak ibu ingin membuat quiz yang formatif jadi untuk menguji pemahaman yang tadi yang di awal sempat saya sebutkan self-assessment yang saya sempat sebutkan self-assessment berarti kalau misalnya nilainya belum di atas 90 dia ngulang terus sampai nilainya di atas 90 nah bapak ibu bisa setting disini grid to passnya misalnya 90 gitu attempt alone jangan satu misalnya unlimited berarti maksudnya bisa ngulang terus ngulang terus sampai nilainya di atas 90 nah terus grading methodnya yang mana terserah bapak ibu mau ambil highest grade berarti nilai tertinggi yang diambil atau mau ambil nilai rata-ratanya misalnya ada 10 attempt 10 kali percobaan nah nilai rata-rata dari 10 kali percobaan itu yang diambil atau diambil percobaan pertamanya saja itu yang dimasukkan nilai percobaan selanjutnya itu hanya untuk belajar mahasiswa itu sendiri jadi misalnya atau diambil percobaan yang terakhir nilai yang terakhir yang diambil jadi kalau yang nilai terakhir biasanya gini kalau kamu sudah dapat nilai kalau kamu ngulang lagi nilai mau lebih jelek ya sudah pakai itu yang nilainya lebih jelek karena kadang-kadang ada yang seperti itu yang diambil nilai yang terakhir jadi terserah bapak ibu mau setting yang mana sesuai kebijakan bapak ibu masing-masing ya ini untuk grid kemudian layout layout by default untuk new page itu adalah every question ini maksudnya apa maksudnya gini nanti untuk soal satu halaman web akan muncul satu soal jadi kalau mau soal berikutnya mas itu harus klik tombol next klik tombol next muncul soal berikutnya atau klik tombol preview muncul soal sebelumnya ini maksudnya kalau new page-nya ini every question ini bapak ibu bisa pilih ya kalau bisa pilih never all questions on one page berarti kalau misalnya soalnya ada 25 begitu masiswa klik quiz start quiz maka 25 soal muncul semua dalam satu halaman berarti ya maksudnya harus scroll up scroll down satu halaman muncul semua atau mau dibuat misalnya satu halaman itu isinya tiga soal nanti begitu muncul halaman quiznya muncul tiga soal tiga soal pertama selesai nyalak tekan tombol next muncul tiga soal berikutnya dan seterusnya silakan diatur sesuai ini kebutuhan masing-masing ini untuk layout di layout ini ini ada tombol show more show more ini artinya kalau misalnya tidak di setting pun tidak apa-apa karena ini opsional kalau mau setting boleh kalau mau setting tinggal klik show more ternyata navigation method pilihannya dua free dan sequential saya bahas yang sequential dulu kalau misalnya kita pilih navigation methodnya itu sequential itu artinya gini begitu start quiz muncul soal pertama misalnya ini new page every question itu soal quiz muncul soal pertama kalau saya jawab tekan tombol next nah begitu tekan tombol next mahasiswa tidak bisa balik ke soal sebelumnya mau tidak mau harus maju karena sequential jadi maju terus kalau misalnya dia ingat oh ternyata jawaban soal saya yang sebelumnya itu salah dia mau balik ya tidak bisa relakan relakan jawabannya salah lupakan jawaban yang lalu maju terus pandang ke depan nah itu itu yang sequential sequential modelnya seperti itu kalau sudah jawab tekan tombol next lupakan tapi tidak perlu dipikirkan lagi ini kalau sequential tapi kalau free artinya mahasiswa bisa bolak balik misalnya soal ini dia tidak bisa jawab next dulu terus nanti kalau sudah selesai dia balik lagi itu bisa tapi kalau yang sequential dia tidak bisa jawab harus jawab saat itu juga kalau tidak jawab saat itu juga dia tidak bisa jawab yang lain kalau tekan tombol next dia tidak bisa balik soal itu tapi mau tidak mau harus jawab ini yang sequential defaultnya free tapi mahasiswa bisa bolak balik jadi silahkan tergantung kebutuhannya kadang sequential itu ya perlu juga tapi biasanya kalau ini untuk apa istilahnya seperti stress test jadi kalau kita memberikan stress test itu bisa pakai sequential terus juga bisa digunakan untuk ini seperti uji kompetensi yang yang alami yang natural jadi kalau sudah jawab ya sudah jadi jawaban pertama yang ada di pikiran pertama ini itu yang diambil setelah itu tidak perlu dipikirkan ulang nah itu bisa pakai sequential kalau misalnya memang quiznya modennya seperti itu ya berikutnya question behavior question behavior disini ada dua pilihan shuffle within question dan how questions behave nah suffer within questions defaultnya itu adalah yes ini artinya nanti apa istilahnya soalnya nanti akan diacak maksudnya kalau soal A ini adalah nomor satu untuk mahasiswa X nah soal yang sama soal A ini tidak nomor satu untuk mahasiswa Y jadi nomor satunya beda nomor duanya beda nomor tiganya beda ya bisa sama karena ini kan random kan diacak random jadi tampilan urutan soal yang muncul ini bisa diacak defaultnya adalah yes kemudian how questions behave nah how questions behave ini sebenarnya ada macam-macam tapi untuk sementara ini kita pakai default feedback dulu default feedback itu maksudnya apa kalau misalnya kita pilih default feedback itu artinya kalau misalnya tadi bapak ibu menuliskan feedback waktu bikin bang soal kemudian feedback itu nanti akan dimunculkan ke mahasiswa kalau default feedback semua feedback itu akan munculnya setelah mahasiswa submit artinya jadi default jadi feedbacknya ditunda sampai masihlah submit keluar nilainya baru feedbacknya muncul bisa feedback persoal bisa feedback secara umum gitu ini yang default feedback default feedback itu ada tiga nanti ada tiga pilihan default feedback yang biasa atau default feedback cbm atau with explanation nah ini bedanya apa kalau default feedback kalau misalnya soal begitu mahasiswa jawab soal ya sudah ngisikan jawaban misalnya tipe choice dia pilih misalnya jawabannya itu opsi kedua klik opsi kedua next ini yang default feedback harus nanti dapat feedback di akhir kalau diaktifkan feedbacknya kalau yang explanation itu artinya mahasiswa waktu jawab opsi kedua next dibawahnya itu nanti ada seperti text box dibawahnya ada seperti text box nah di text box itu mahasiswa bisa menuliskan alasannya kenapa dia jawab ini jadi dibawah soal dibawah soal itu dibawah masing-masing soal itu ada text box nah text box inilah nanti tempat mahasiswa untuk menuliskan alasannya apa jadi silakan kalau Bapak Ibu ingin meminta mahasiswa waktu menjawab harus disertai alasan nah tapi alasan yang itu hanya untuk dilihat oleh Bapak Ibu dosen maupun adik-adik asisten ya alasannya benar atau salah sistem akan menilai sesuai dengan kunci jawaban jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu melihat lagi alasannya ternyata salah silakan Bapak Ibu bisa merevisi jawaban maksudnya bisa merevisi nilainya ya itu ini yang diurteback with explanation jadi alasan apapun yang dituliskan di situ ataupun mahasiswa tidak menuliskan alasan kosong dengan kata lain itu kalau misalnya opsi jawabannya benar ya berarti dianggap benar oleh sistem jadi nanti kita harus menggantinya menggantinya secara manual kalau kita menuliskan ini kalau kita memilih differed feedback with explanation kemudian pilihan yang ketiga untuk differed feedback itu adalah differed feedback with CBM CBM itu singkatan certainty based marking jadi penilaian berdasarkan keyakinan penilaian berdasarkan keyakinan nanti mahasiswa akan ditanya begitu menjawab soal mahasiswa akan ditanya kamu yakinnya seberapa kalau yakin sekali dengan jawabannya itu silahkan pilih level 3 level 3 CBM level 3 kalau tidak yakin Bc masih tidak yakin pilihnya CBM level 1 keuntungannya CBM level 3 itu apa kalau jawabannya benar nilainya dikali 3 misalnya poinnya 4 nilainya dikali 3 jadi 12 tapi kalau jawabannya salah nilainya dikali min 6 kalau jawabannya benar dikali 3 kalau jawabannya salah nilainya dikali min 6 nilainya jadi misalnya poinnya 4 kali min 6 berarti dikurangi 24 poin jadi nilai akhirnya bisa minus kalau misalnya yakin semua jawabannya tidak benar semua nilai akhirnya bisa 300 karena kali 3 kalau misalnya nilai total total quiznya 100 kan berarti 300 jadi nilainya antara 300 sampai min 600 misalnya misalnya jawab soalnya jawab semua dan semua diisi level 3 ternyata jawabannya salah semua ya min 600 nilainya karena nilainya dikali 6 eh dikali min 6 ya dikali min 6 ini min 600 ini kalau cbm kalau yang level 1 itu normal sama seperti sama seperti diberi feedback itu ya jadi silahkan nanti bapak ibu pilih bagaimana quiz ini nanti dikerta berreaksi terhadap mahasiswa oke disini ada show more coba kita klik show more ini ini opsional tidak disetting tidak masalah bapak ibu jadi misalnya cuma setting dua ini aja langsung lanjutnya berikutnya silahkan tidak ada masalah ya tapi kalau misalnya kita ingin tahu show more kita klik saja nah ternyata show more ini pilihannya low redo within 10 nah ini defaultnya kita tidak bisa isi karena untuk redo ini kalau tidak salah ini immediate ya immediate feedback ini ini baru bisa dinyalakan ini kalau immediate feedback itu maksudnya apa begitu selesai jawab terus tekan next tekan next atau tekan apa saya lupa tapi begitu selesai jawab dia sampai jawabannya ke sistem langsung saat itu juga diberitahu jawabannya benar atau salah ini yang immediate feedback kalau ada feedbacknya bisa bapak pun nuliskan feedback waktu di soal tadi feedbacknya muncul semua itu yang dimasuk immediate feedback walaupun dia belum submit keseluruhan nah kalau sudah seperti itu boleh ganti jawabannya enggak kalau boleh ganti jawabannya silahkan ganti kalau enggak enggak itu yang immediate feedback jadi kalau default feedback sebenarnya kita enggak perlu setting ini lagi nah kemudian it's a time build on the last ini maksudnya gini kalau misalnya kalau misalnya kuis ini bisa dikerjakan berulang-ulang kalau kuis ini dikerjakan berulang-ulang nanti attempt yang berikutnya itu sesuai dengan yang sebelumnya atau belum atau enggak berarti maksudnya kalau misalnya ini di setting yes maka dia akan dapat soal yang sama tapi kalau ini setting no setting no dia akan dapat soal yang aca soal yang sama bisa muncul bisa juga enggak tergantung kita settingnya bagaimana ini kalau misalnya kita menggunakan random question nanti di tahap 3 di tahap 3 nanti kita bisa setting random question nanti saya akan tunjukkan caranya ya jadi untuk yang 2 ini tidak wajib di apa tidak wajib di setting ya oke equation BV sudah masih panjang baik jadi untuk quiz ini memang lumayan banyak yang harus di setting kemudian review option review options ini maksudnya review options itu ini bagaimana nanti cara kita menampilkan nilai menampilkan feedback ya review options ini berkaitan dengan bagaimana cara kita menampilkan nilai sama menampilkan feedback ke mahasiswa berkaitan dengan jawaban dari masing-masing soal gitu nah ini ada ada 4 timeline ada 4 timeline 4 timeline itu adalah yang pertama during the attempt jadi begitu quiz belum selesai maksudnya begitu masih selesai jawab 1 pertanyaan perlu feedback keluar tidak apakah diperlukan feedback keluar atau tidak kalau kita pilih defer feedback ini kan kita pilih defer feedback maka during the attempt ini kita tidak bisa setting karena apa namanya saja defer feedback jadi feedbacknya nanti di belakang setelah quiznya selesai karena itu kita tidak perlu setting during the attempt kalau misalnya ini saya ganti immediate feedback nah baru kita bisa setting mau ditampilkan apa misalnya kita tampilkan ini whether correct tapi begitu selesai jawab langsung keluar maksudnya bisa tahu jawabannya dia itu benar apa salah kalau ini kita pilih misalnya seperti itu kemudian timeline kedua immediately after the attempt maksudnya begitu masih selesai apa selesai quiznya misalnya klik finish submit atau waktu habis ya langsung submit automatically maka sistem akan melakukan apa kalau misalnya marknya kita centang maka sistem akan memberikan nilai quiznya nilai akhir dari quiznya itu nanti masih dapat nilai berapa tapi cuma nilai kalau kita kita belikan sama overall feedbacknya nanti muncul overall feedbacknya overall feedbacknya nanti disetting disini bapak ibu ini overall feedback yang dimaksud di overall feedback ini itu adalah yang jadi kalau ini kita centang dan ini kita centang maka begitu maksudnya tekan finish submit maka maksudnya akan lihat dia dapat nilai berapa yang pertama yang kedua overall feedbacknya dicentang berarti apapun yang bapak ibu tuliskan disini akan muncul nah yang dituliskan disini tergantung apa tergantung nilainya setting nilainya overall feedback saya tinggal dulu nanti waktu sampai di overall feedback saya balik lagi ya kalau misalnya untuk yang lainnya gimana bisa kalau kita tekan di attempt kita pilih di attempt maka muncul kita bisa pilih ini ya kalau kita tekan di attempt tapi kalau kita di attemptnya kita matikan kita uncheck kita gak bisa pilih kita cuma bisa mengaktifkan nilai dan overall feedback nah kalau misalnya di attemptnya kita aktifkan maka kalau misalnya kita pilih whether correct maka masalah tahu jawaban mana yang benar jawaban mana yang salah ya maksudnya jawaban mana yang benar jawaban mana yang salah itu soalnya soal nomor satu bagi dia soal yang muncul pertama kali bagi dia dilihat ini jawabannya benar apa salah dia tahu oh yang ini salah oh jawaban soal yang ini benar oh jawaban soal ini yang salah tapi gak tahu yang benar yang mana yang salah yang mana kalau misalnya misalnya jawaban dia salah jawaban dia yang salah gak tahu yang benar jawabannya mana karena apa karena ini gak kita centang tapi kalau ini kita centang ini centang ini centang itu artinya begitu mahasiswa lihat oh jawaban dia salah langsung diberitahu oleh sistem jawaban yang benar itu yang ini karena right answer nya kita cek gitu kalau ini gak kita cek maksudnya gak akan tahu kalau misalnya dia jawaban dia salah yang benar yang mana spesifik sama general ini tadi yang ada di quiz di quiz di soal waktu kita setting soal general feedback itu yang di atas yang apa sebelum default mark ya waktu kita input soal tadi spesifik feedback itu itu feedback per jawaban nanti kalau misalnya dia jawab opsi pertama maka muncul feedback untuk opsi jawaban pertama kalau bapak ibu isikan tapi kalau bapak ibu tidak isikan maka gak muncul apa-apa gitu nah nanti silahkan bapak ibu setting seperti apa bapak ibu misalnya bisa setting seperti ini jadi seperti ini kalau misalnya bapak ibu berencana ingin reuse soalnya bapak ibu bisa setting seperti ini supaya mahasiswa tahu nilainya berapa terus overall feedbacknya jadi apa yang bapak ibu tuliskan di sini bisa muncul kalau gak mau cuma maunya nilai saja silahkan ya ini timeline kedua timeline ketiga later while the quiz is still open jadi maksudnya gini jadi mahasiswa kadang misalnya kita berikan waktu seperti ini seperti yang di atas ini jam 14 sampai jam 17 waktu ngerjakannya 60 menit jadi bagi mahasiswa yang ngerjakan mulai pukul 14.00 maka dia akan selesai 15.00 dia masih punya waktu dari 15.00 sampai 17.00 nah dari 15.00 tadi sampai 17.00 itu adalah timeline ketiga ini ya adalah timeline ketiga ini nah di timeline ketiga ini mahasiswa bisa apa tapi begitu mahasiswa sudah misalnya sudah keluar di atas kemudian balik lagi di jam 14 eh di jam 16.00 kan berarti masuk di timeline ketiga nah waktu klik link tugasnya link quiznya tadi mahasiswa bisa lihat apa nah itu silahkan bapak ibu setting kalau misalnya di setting ini saja jadi mahasiswa cuma bisa lihat yang lainnya saja selama di timeline ketiga ya kalau misalnya mau ditambah lagi misalnya tau weather correctnya atau right answernya ya silahkan ya terus kalau after quiz is close timeline keempat itu artinya setelah jam 17.00 ya jadi setelah jam 17.00 itu arti itu timeline keempat jadi setelah 17.00 mahasiswa bisa apa waktu dia klik link tugasnya lagi eh kok link ini tugas klik link quiznya lagi ya klik link quiznya lagi yang muncul apa yang dimunculkan oleh sistem apa bapak ibu bisa setting fleksibel sekali kan bapak ibu jadi bapak ibu mau apa ada semua disini jadi tinggal di apa dilihat jadi yang yang sesuai yang sesuai dengan maunya apa oke weather correct tadi sudah saya jawab ya pak atau masih belum jelas jadi weather correct itu jawab jadi akan dimunculkan untuk soal soal ini jawabannya benar atau salah jadi mahasiswa menjawabnya itu benar atau salah itu weather correct tapi selama tidak dipilih jadi misalnya ini selama tidak dipilih right answer maka kalau misalnya jawabannya salah jawabannya yang benar tidak akan muncul jadi cuma diberitahu oh yang ini jawabannya benar oh yang ini jawabannya salah cuma gitu aja nah tapi kalau misalnya ini dicentang dua-duanya ya weather correct dan right answer itu artinya oh jawabannya yang ini benar oh jawabannya yang ini salah nah untuk jawabannya salah ini yang benar itu ini loh itu maksudnya kalau dua-duanya ini dicentang gitu ya pak makasih pak ya sama-sama oke ini untuk timeline-nya jadi saya harapkan bapak ibu hati-hati sekali ya untuk men-setting ini jadi supaya apa supaya sesuai dengan maunya bapak ibu juga nanti hati-hati asisten waktu bisa ditugaskan oleh bapak ibu dosen untuk men-setting quiz hati-hati juga nanti pastikan hati-hati asisten sudah tahu maunya bapak ibu dosen tapi biar tidak disalahkan nanti nanti hati-hati sekali disini soalnya begitu kita salah misalnya kita salah ternyata mengeluarkan right answer dan ternyata bapak ibu dosen misalnya ingin mereuse soalnya mahasiswa sudah tahu semua jawabannya apa jadi hati-hati sekali terus juga terkait dengan empat timeline ini jadi kalau misalnya setting waktunya seperti yang saya contohkan di atas ini berarti kan ada mahasiswa yang sudah selesai ada mahasiswa yang belum selesai jadi hati-hati kalau misalnya mahasiswa yang sudah selesai kita beritahu jawaban benarnya nah itu bisa diinformasikan ke teman yang lain jadi bisa saja terus satu orang jadi tumbal suruh ngerjain waktu ngerjain dilihat oh ini benar ini salah nah yang lainnya langsung ngerjakan pakai jawabannya benar itu nanti bisa kejadiannya bisa seperti itu nanti jadi hati-hati sekali waktu men-setting ini ya oke berikutnya untuk appearance 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 nah ini hanya untuk tampilan jadi disini tampilan ini maksudnya ketika mahasiswa ngerjakan ke sini tampilan dilayak di halaman webnya seperti apa ini ada dua hal yang bisa di-setting yang pertama ini adalah show the user's picture biasanya kalau di urs kan bisa kita pasangin foto maksudnya fotonya biar keluar atau bapak ibu juga bisa tapi ini kalau offline kalau offline misalnya kayak di lab ujian di lab ujian online di lab lab komputer itu bapak ibu bisa minta mahasiswa untuk pasang fotonya di profile yang ada di urs kemudian waktu ngerjakan kan muncul fotonya nanti sambil dilihat mukanya sama enggak ya misalnya ini untuk fotonya bisa ditampilkan atau juga bisa tidak kalau ditampilkan bisa ditampilkan dalam ukuran kecil atau ukuran besar ya kemudian berikutnya nilainya nilainya dalam format desimal atau tidak maksudnya desimal itu maksudnya ada komanya atau tidak kalau misalnya ada komanya mau berapa angka di belakang koma sampai 5 angka di belakang koma defaultnya 2 angka di belakang koma ya oke disini ada show more lagi ini opsional kita klik munculnya apa ya nah datang muncul decimal places in question greatest jadi nanti nilai kan sebenarnya nilai itu nanti ada nilai akhir dari twist sama nilai per soal ya nilai per soal itu tergantung dari duit tadi yang berapa persen dari default mark ya waktu yang di soal tadi waktu kita input soal tadi di bank soal nah defaultnya untuk decimal places nya ini itu sama seperti ini yang kita setting sebelumnya tapi kalau ini 2 angka di belakang koma makanya ini keluar 2 angka di belakang koma kok bisa 2 angka di belakang koma kok memang butuh ya misalnya tadi default mark nya 4 nilainya cuma 1 per 3 dari 4 ini kan pasti kan koma ya 1 per 3 dari 4 berarti kan 4 per 3 pasti kan nilainya 1,333 3,333 dan seterusnya nah itu kan berarti kalau misalnya kita berikan 2 angka di belakang koma berarti keluar nanti 1,33 kalau tanpa angka di belakang koma berarti keluar yang angka 1 ya kemudian show block during attempt quiz attempt defaultnya no ini maksudnya dia masih gak bisa nambahkan block apapun kan sebenarnya tiap-tiap user bisa nambahkan block sendiri tapi ini untuk selama quiz gak boleh nambahkan block maksudnya itu defaultnya no memang defaultnya gak boleh ya berarti tadi yang ini yang show mode yang 2 ini opsional boleh setting boleh gak ya kalau gak di setting pun ada masalah sebenarnya ya berikutnya extra restriction defaultnya kita gak perlu setting apapun ya untuk extra restriction jadi ini batasan batasan ketika melakukan ketika mengerjakan quiz ya kalau kita klik show more munculnya apa munculnya yang pertama require password nah ini kalau diisi kalau password ini diisi itu artinya begitu mahasiswa klik link quiz maka mahasiswa harus memasukkan password yang kita tuliskan di sini kalau misalnya passwordnya kita tuliskan ULS 2020 ya kalau passwordnya kita tuliskan ini ya maka begitu mahasiswa klik link quiz ini maka mahasiswa akan ditanya passwordnya apa kalau mahasiswa gak tahu passwordnya dia gak bisa kerjakan quiz ini bisa bapak ibu bisa tambahkan password ini untuk ya nambah keamanan aja ya walaupun ini tidak 100% aman juga sih jadi kalau yang gak tahu passwordnya biasanya saya pakai ini jadi kalau di kelas kalau misalnya seperti kalau misalnya saya UTS UASnya online waktu itu masih offline jadi di lab itu saya ini saya di lab itu semua kombo semua saya sudah ya siapkan semua semua sudah buka semua urs tinggal tunggu waktu itu waktunya quiz ya sekarang refresh browsernya refresh browsernya kemudian klik link quiznya muncul password semua pasti muncul input password nah mahasiswa kan harus masukkan password nah saat itu juga saya bilang passwordnya ini nanti saya berikan passwordnya ketika mahasiswa mau start quiz nah itu yang offline kalau yang online yang online kemarin waktu quiz online saya pakai begini jadi ujian selama ujian saya minta mahasiswa untuk gabung di ini gabung di Google Meet waktu itu saya pakai Google Meet untuk Google Meet semua nyalakan kamera make-nya di mute semua nyalakan kamera jadi saya ngawasin saya ngawasin perilaku mahasiswa waktu ngerjakan quiznya itu ya terus ketika ketika mahasiswa waktu mulai kan mahasiswa kena password suruh mengimbulkan password nah saat itu juga di Google Meet saya umumkan passwordnya ini langsung langsung ketika semua password itu yang waktu online kemarin yang waktu UAS kemarin saya pakai cara seperti itu UTS ya UAS UTS dan UAS kemarin saya pakai cara seperti itu ya ada pertanyaan untuk passwordnya passwordnya sebenarnya bebas jadi mau ada huruf dicampur huruf angka silakan huruf besar huruf kecil silakan ya tapi yang pasti kalau huruf besar ya huruf besar maksudnya juga harus memasukkan huruf besar ya oke kemudian yang berikutnya require network address nah kalau ini kalau yang opsi kedua ini Bapak Ibu tidak usah isi nah karena yang kedua ini hanya perlu diisi jika ujiannya di lab komputer ya di lab komputer yang masing-masing komputer punya IP address yang spesifik nah ini biasanya kalau mau mengisikan ini Bapak Ibu harus tanya sebenarnya teknisinya lab komputer itu network addressnya berapa nah langsung dituliskan disini gitu tapi kalau misalnya masing-masing ngerjakannya tidak di lab komputer Bapak Ibu jangan isi ini kalau Bapak Ibu isi ini masing-masing tidak bisa masuk semua karena di cek dulu IP-nya IP-nya tidak cocok ditolak gitu nah kalau di lab komputer ujiannya bisa lebih aman loh Ibu karena di lab komputer masing-masing komputer sambungannya pakai kabel ya internetnya pakai kabel tapi tidak ada wifi disitu wifi-nya dimatikan semua pakai kabel alamat IP-nya sudah pasti spesifik nah kalau Ibu bisa di sini artinya kalau mahasiswa tidak masuk di ruangan itu tidak menggunakan komputer yang ada di lab itu mahasiswa tidak akan bisa kerjakan quiz walaupun dia pakai jogi joginya nunggu di luar sekalipun pakai wifi sekalipun joginya tidak bisa kerjakan jadi kalau mau ada joginya joginya berarti harus di dalam ruangan itu nah kita lihat kalau ada yang curang ada jogi tinggal dicari di ruangan itu siapa yang ngerjakan punya temannya tinggal dicari gitu tinggal lihat aja monitornya satu persatu dicek namanya dicek fotonya tinggal gitu ini kalau di lab komputer jadi lebih aman tapi kalau kita tidak tidak menggunakan lab komputer yang khusus untuk ujian online ya tinggal keamanannya pasti berbeda gitu jadi kalau memang kalau mau aman memang harus di lab komputer untuk ujian online yang khusus untuk ujian online ya oke yang berikutnya enforce delay between first attempt second attempt ini maksudnya gini kalau misalnya misalnya bapak ibu mendesain kuisi ini untuk self assessment jadi maksudnya bisa ngulang ngerjakan berulang-ulang gitu sampai nilainya misalnya di atas 90 nah bapak ibu bisa setting di sini berarti ini delay antara percobaan pertama dengan percobaan kedua jadi kalau delaynya 0 menit artinya begitu finish submit percobaan pertama ini yang jelek maksudnya bisa langsung mulai percobaan kedua jadi langsung gitu nah kalau misalnya bapak ibu tidak ingin maksudnya selesai ngerjakan percobaan pertama nilainya 290 belajar rodisi misalnya bapak ibu maunya gitu silahkan belajar dulu jangan langsung kerjakan silahkan setting di sini misalnya 30 menit berarti mas ibu baru bisa ngerjakan percobaan kedua bisa ngulang kuisnya lagi bisa ngulang self assessment lagi setelah 30 menit dari percobaan pertama selesai percobaan pertama dihitung waktunya 30 menit 30 menit kemudian selain itu baru bisa ngerjakan ulang jadi ini tujuannya ya untuk memaksa mahasiswa belajar dulu ya walaupun kenyataannya mungkin gak belajar dulu mau makan-makan tiduran dulu atau mau jalan-jalan dulu 30 menit berpercobaan lagi tapi sebenarnya bisa kita setelah seperti itu nah terus yang berikutnya itu delay antara percobaan kedua dengan percobaan tiga percobaan ketiga dengan percobaan keempat dan seterusnya ibu bisa setting delaynya ya ini misalnya setting 10 menit tapi ini gak wajib jadi bisa di setting bisa juga tidak dan ini hanya khusus untuk yang formatif test yang bisa dikerjakan baru ulang-ulang kemudian opsi berikutnya di external restriction itu adalah browser security ini maksudnya kalau misalnya kita aktifkan yang bawah ini full screen pop up with some javascript security ini maksudnya gini berarti waktu ngerjakan quiz maka akan muncul window baru new window bukan new tab tapi new window di apa di layar monitor mahasiswa dan di layar monitor itu ada jadi ada seperti kode javascriptnya yang menyebabkan mahasiswa gak bisa copy paste copy paste soalnya itu gak bisa nah tapi ini bahaya bahayanya apa kalau misalnya ternyata di waktu misalnya mahasiswa menggunakan komputernya masing-masing dan kebetulan browser yang digunakan tidak support javascript yang disyaratkan oleh moodle yang digunakan oleh moodle tidak support javascript javascript code nya jadi kode javascript yang digunakan oleh moodle maka mahasiswa tidak akan bisa mengerjakan quiz bahayanya disitu oleh karena itu biasanya kalau opsi yang full screen pop up ini ini digunakan saat mahasiswa mengerjakannya di lab komputer khusus untuk ujian online karena lab komputer itu khusus untuk ujian online bisa kita setting network address nya dan juga kita bisa aktifkan javascript nya tapi pastikan nanti teknisi lab nya kan bisa 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 ngecek browser nya apakah sudah support javascript kode yang digunakan oleh moodle nah kalau sudah support bisa aktifkan ini network address setting tambah aman lagi nanti quiz nya akan tambah aman lagi bukan berarti tidak bisa dicurangi tetap masih ada peluang dicurangi tapi yang pasti usaha untuk mencurangi itu lebih berat kan biasanya kan gitu tapi sebenarnya apapun yang buatan manusia itu bisa dicurangi bisa di copy bisa digandakan jadi bisa di istilahnya di teknik di engineering biasanya bisa di reverse engineering jadi dibajak bisa dibajak apapun yang buatan manusia sehebat apapun buatannya pasti bisa sekarang tinggal berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencurangi itu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk usahanya dalam mencurangi itu kalau misalnya waktu yang dibutuhkan itu lama sekali kan gak rugi lah kalau mau curang itu rugi ngapain curang sudah belajar aja akhirnya gitu jadi kalau misalnya mudah dicurangi maka ada kemungkinan orang lebih memilih nyurangi aja daripada belajar karena gampang nyuranginya semakin sulit orang semakin malas untuk mencurangi untuk berkacurangi nah berarti tujuannya setting di extra registration ini sebenarnya tujuannya untuk mempersulit peserta melakukan tindak kecurangan sebenarnya itu tapi memang tidak semua fitur yang ada di extra restriction ini bisa digunakan yang paling bisa biasanya password itu yang paling bisa kalau untuk yang network address dan browser security ini harus di lab komputer khusus jadi hati-hati ya bapak ibu dosen dan juga ada di asisten kalau tidak di ruang lab khusus komputer jangan setting network address dan jangan setting browser security bikin aja yang lain ya oke berikutnya overall feedback overall feedback nah overall feedback ini adalah feedback yang diberikan saat mahasiswa sudah selesai mengerjakan quiz berdasarkan nilai akhir dari quiz feedback yang diberikan oleh sistem tentu saja dari apa yang di inputkan le bapak ibu feedback yang diberikan oleh sistem kepada mahasiswa yang sudah menyelesaikan quiz berdasarkan nilainya nilai akhirnya karena itu disini ada grade boundary nah kebetulan cuma ada 100 kemudian kosong 0 nah misalnya ini kalau misalnya ini saya isi 60% kemudian disini misalnya anda lulus selamat anda lulus kalau yang disini silakan belajar kembali maka kalau misalnya masifah selesai ngerjakan quiz dan nilainya keluar 70 maka yang muncul adalah yang ini tapi begitu masifah selesai ngerjakan quiz nilainya dapat 30 yang muncul yang ini karena 30 kan rentang antara 59,99999 sampai 0 60,000 sampai 100 dapat feedback yang ini kalau misalnya bandarinya ini kurang mau tambah lagi silahkan tinggal klik ini aja dia akan muncul tambahnya lagi ya common module setting common module setting ini seperti biasa semua aktivitas dan semua resource yang ada di module pasti punya common module setting ini ada show dan hide nah untuk quiz Bapak Ibu untuk quiz ini saya sangat menyarankan untuk quiz tapi ketika Bapak Ibu sudah membuat rumah quiznya ini begitu selesai Bapak Ibu save maka ini rumah quiznya sudah jadi tapi soalnya belum ada dengan kata lain quiznya itu belum siap dikerjakan oleh mahasiswa nah saran saya untuk visible nya ini buatlah hide ya salah saya seperti itu tujuannya apa supaya mahasiswa tidak bisa melihat link quiznya jadi kalau kita buat hide mahasiswa tidak bisa lihat jadi selama belum selesai sebaiknya setting hide nanti kalau sudah selesai silahkan ganti ke show id number ini id nya mau diisi silahkan enggak silahkan group mode ini nanti untuk grouping berarti materi yang cukup sesi siang kalau ingin mengetahui tentang group dan grouping silahkan bergabung kembali di urs week besok sesi siang kemudian yang berikutnya restric assess dan activity completion ini sebenarnya kemarin sudah saya jelaskan tapi secara singkat sudah saya jelaskan lagi untuk activity completion ini adalah tracking jadi mahasiswa dianggap sudah selesai mengerjakan quiz ini dianggap komplit dianggap komplit mengerjakan quiz ini jika apa kalau do not indicate berarti tidak perlu tidak perlu activity completion tidak perlu tracking jadi tracking aktivitas mahasiswa di tracking sekarang sudah sampai mana tidak perlu tracking kalau dikit kalau can manually mark mahasiswa sudah selesaikan atau belum kalau saya dia klik activity completion dianggap sudah selesai walaupun dia belum mengerjakan ini setelah manual kalau yang ini activity is complete when condition are met yang ketiga ini itu artinya mahasiswa dianggap complete activity itu jika apa silahkan ibu pilih misalnya jika lihat kemudian sudah menerima nilainya nilainya ini bisa di setelah lulus setelah lewat passing grade passing grade itu yang mana passing grade itu ya yang ini grade to pass ini passing grade yang passing grade nya ini jadi kalau misalnya nilainya di atas 90 berarti complete tapi kalau nilainya di bawah 90 belum complete nanti tulisannya silam bukan centang gitu atau ini kalau misalnya timnya cuma 10 kali sudah 10 kali tetap nilainya di bawah 90 dianggap complete ini kan or atau sudah lewat passing grade atau semua percobaan yang diizinkan itu sudah dilakukan jadi Bapak Ibu bisa pilih mau yang mana ini activity completionnya nah restric access itu untuk membatasi akses ya seperti kemarin ini ada untuk activity completion jadi kalau misalnya nanti bikin berjenjang misalnya masih harus lihat videonya dulu baru bisa kerjakan quiz silahkan activity completionnya silahkan diisi jadi masih harus misalnya kerjakan tugas satu dulu baru bisa kerjakan quiz sebelum kerjakan tugas satu tidak bisa kerjakan quiz misalnya begitu ini kalau activity completion atau mau pakai waktu berarti link quiz ini bisa diakses perhatikan kata-kata saya ya Bapak Ibu ada diaksesan link quiz ini bisa diakses mulai kapan from sampai kapan bisa diakses ya bisa diakses kalau yang ini saya balik lagi yang atas yang timing ini timing ini menunjukkan waktu dimana mahasiswa bisa mengerjakan quiz bahasanya beda ya Bapak Ibu ada diaksesan kalau yang timing ini bisa mengerjakan quiz kalau yang tadi yang restrik ases itu itu bisa diakses beda bahasanya hati-hati kalau yang namanya bisa diakses kalau misalnya waktunya diantara rentang waktu ini misalnya dari jam 00 sampai jam 19.00 berarti kalau selama di dalam rentang waktu ini linknya itu bisa diklik di luar rentang waktu ini linknya tidak bisa diklik itu yang ini kalau yang timing kalau yang timing ini linknya bisa diklik kalau misalnya restrik asesnya tadi tidak di setting ya linknya bisa diklik tapi mahasiswa belum tentu bisa kerjakan kalau tidak berada di range waktu ini linknya bisa diklik mahasiswa bisa lihat deskripsinya ini tapi dia tidak bisa kerjakan quiznya kalau yang restrik ases kalau di luar rentang waktu ini linknya tidak bisa diklik berarti mahasiswa tidak bisa lihat deskripsi quiznya tadi gitu ya tadi hati-hati bahasanya jadi ini setting waktu yang berbeda tapi ini pembatasan akses yang tadi waktu untuk mengerjakan quiz jadi bahasanya beda jangan sampai keliru ya adik-adik asisten jangan sampai keliru ya oke konfigurasi rumah quiznya sampai di sini cukup panjang ya bapak ibu ini tadi read dulu ini aja untuk jelaskan ini aja satu jam lebih lima menit jelaskan konfigurasi rumah quiz satu jam lebih lima menit eh satu jam lebih lima menit ya cukup lama ya oke inilah tahap dua jadi tahap dua sampai di sini sudah selesai itu kita tekan tombol save oke kalau tadi kita tekan tombol save itu berarti sudah selesai tahap duanya nah sekarang kita lanjut ke tahap tiga nah tahap tiga itu adalah tahap di mana kita mengambil soal yang ada di bang soal kita masukkan di rumah quiz yang baru saja kita konfigurasi ini itu tahap tiga jadi di sini kita gabungkan antara yang kita kerjakan di tahap satu dengan yang kita kerjakan di tahap dua itulah fungsi yang tahap akhir nah caranya bagaimana caranya ada dua kalau misalnya misalnya rumah quiznya ini benar-benar tidak ada soalnya belum ada soal yang kita masukkan di rumah quiznya ini ya belum ada soal yang kita assignkan di rumah quiz ini maka tampilannya pasti modalnya seperti ini Bapak Ibu di sini ada tombol added quiz dan ada back to the course pasti ada dua tombol ini tapi kalau sudah ada satu soal saja yang di assignkan di rumah quiz ini tombol edit quiz ini hilang yang ada cuma back to the course nah kalau hilang terus caranya nambahkan cara masukkannya soal cara meng assignkan soal ke rumah quiz ini gimana gampang di bagian administration quiz administration di sini ada yang namanya edit quiz edit quiz yang ada di sini edit quiz yang ada di sini itu sama dengan edit quiz yang ada di sini sama persis jadi kalau misalnya sebelum ada soal Bapak Ibu bisa klik yang di sini atau klik yang di sini hasilnya sama ya sekarang kita mulai tahap tiga misalnya saya klik yang di sini edit quiz nah kosong belum ada soal apapun nah saya jelaskan satu persatu yang pertama maksimum grid ini berarti nilai nilai maksimum dari dari quiz ya nilai maksimum dari quiznya maksimum quiznya nilainya berapa kalau misalnya maksimum quiznya nilainya 100 ya silahkan tulis angka 100 di sini kalau misalnya nilainya di 80 tulislah 80 di sini nah cuma kalau misalnya kita ganti nilai di sini hati-hati Bapak Ibu misalnya ini kan tambahkan 100 misalnya kita ganti 80 begitu kita selesai menuliskan angka 80 jangan lupa tekan tombol save kok kita tidak tekan tombol save balik lagi ke 100 jadi kita harus tekan tombol save supaya nilainya ganti 80 kemudian di bawahnya ini ada total of marks ini maksudnya apa total dari default mark dari masing-masing soal kan tadi waktu di masing-masing soal kita setting default marknya ada yang 2 point misalnya ada yang 4 point ada yang mungkin 1 point ada yang mungkin 10 point dan seterusnya nah waktu soalnya kita masukkan ke sini dihitung totalnya berapa nah nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini misalnya ini totalnya begitu soalnya semua jadi dimasukkan totalnya 50 total of marksnya cuma 50 nah padahal maksimum breaknya 100 nah terus gimana gak usah khawatir Bapak Ibu nanti yang 50 ini akan di stretch bukan di stretch apa akan di mapping ke 100 nanti akan dikonversi secara dikonversi secara otomatis oleh sistem nanti gak usah khawatir kalau misalnya total of marksnya ini tidak sampai 100 atau mungkin kelebihan lebih dari 100 gak usah khawatir nanti akan di adjust sendiri oleh sistem sehingga maksimum breaknya 100 enak Bapak Ibu gak usah mikir soal nilai semua diurus oleh sistem kita tinggal masukin aja konten yang kita mau di sini untuk di ujikan selesai urusan lain-lain urusannya sistem ya terus disini ada ada gambar ada gambar seperti pensil ya di sebelah kiri ada gambar pensil ini kita untuk memberikan heading jadi apa istilahnya nanti waktu di quiz nanti muncul seperti headingnya gak diisi juga gak masalah kalau gak diisi nanti defaultnya yang ini ya yang tadi yang kita masukkan sebagai nama quiz defaultnya itu diisi monggo tidak silahkan terus disini ada shuffle nah ini shuffle ini sebenarnya sama seperti yang tadi apa yang yang tadi yang waktu di rumah quiz tadi yang di tahap 2 tapi ada sedikit bedanya nah sedikit bedanya seperti apa nanti akan saya saya jelaskan setelah saya nambahkan soal ya oke sekarang saya bagaimana cara mengesankan soal ke rumah quiz ini cara asankan soal ya kita tekan tombol kita klik add ini nah muncul 3 metode untuk mengesankan soal kita jelaskan satu-satu jangan singkat yang pertama a new question kalau a new question ini sama seperti waktu bapak ibu meng-inputkan ke bang soal jadi dengan kata lain waktu kita klik a new question kita tulis soalnya apa kita ketikkan soalnya kita inputkan soalnya apa masuk-masuk nah kalau seperti itu nanti masuk di kategori yang mana di bang soal di bang soal akan masuk ke kategori default kategori yang paling atas jadi dengan kata lain itu seolah-olah seperti kita punya lemari tidak ada sekatnya ada soal kita tumbuk saja di situ seolah-olah seperti itu ini yang pertama dan ini yang tidak direkomendasikan oleh kami ya tapi kalau mau pakai ya silahkan tersedia tersedia kan bisa dipakai berarti tapi kami tidak merekomendasikan itu yang kami rekomendasikan adalah gunakanlah bang soal nah kalau kita menggunakan bang soal cara menambah cara meng-assign soal ke rumahku sini ada dua bisa pakai yang ini from question bank bisa pakai a random question ada dua nah bedanya apa dari dua ini bedanya kalau kita pilih from question bank ya misalnya kita pilih ini kemudian kita misalnya pilih soal disini soal yang ini misalnya saya pilih yang ini soalnya lalu saya pilih add selected question to the quiz ya jadi kalau misalnya kita pilih itu misalnya saya ulangi lagi misalnya saya cancel dulu saya ulangi lagi jadi kalau misalnya saya pilih from question bank lalu kita pilih kategorinya misalnya kategori yang ini muncul dua soal yang ada di kategori ini jadi Bapak Ibu tidak usah bingung ini soalnya ada berapa ya ini ada kurungnya di belakang ada kurung terus kemudian angka ini menunjukkan jumlah soal yang ada di kategori tersebut nah kalau misalnya disini kategori KD12 tujuan ULS dalam kurung ada angka 2 berarti ada 2 soal di kategori KD12 tujuan ULS kalau saya klik muncul 2 ini nah misalnya saya ingin menampilkan soal yang ini lalu add selected question to the quiz maka muncul soal ini nah soal ini akan selalu muncul akan selalu muncul di quiz untuk semua mahasiswa gitu ya Bapak Ibu berarti kalau kita menambahkan soal dari question bank menggunakan metode yang kedua ini from question bank kemudian kita pilih soal maka soal ini akan selalu muncul di quiz untuk semua mahasiswa gitu cuma nanti urutannya nomor berapa nah itu diacak oleh sistem kalau kita nyalakan shuffle nya gitu nah terus metode yang ketiga a random question misalnya saya klik a random question disini ini artinya apa disini Bapak Ibu diminta untuk nisai dari question bank ini kan ada dua jadi ini yang pertama ini dari dari question bank yang ini bikin kategori kemudian nambahkan pertanyaan ini yang tadi yang bikin kategori terus kita nambahkan pertanyaan numpuk-numpuk pertanyaan macam-macam kalau kita sudah ada di bank soal kita kita abaikan yang bawah yang bawah ini kita abaikan kita pakai yang atas misalnya saya ambil dari sini dari KD114P definisi urs untuk 4 point ini ada tiga soal di dalam sini nah saya pilih ini kemudian ditanya number of random questions nah kalau seperti ini ini kan ada tiga soal kalau saya pilih satu ya seperti ini saya pilih satu itu artinya nanti tiap mahasiswa akan dapat satu soal dari kategori ini jadi dapat satu dari tiga nah satu soal ini yang mana tidak tahu karena diberikan secara random oleh sistem bisa juga dapat soal yang dimasukkan pertama bisa juga dapat soal yang dimasukkan kedua bisa juga dapat soal yang dimasukkan ketiga jadi diambil satu secara random dari tiga nah kalau bisa bapak ini punya soal yang banyak bisa punya soal 100 di satu kategori nah bapak ini bisa pilih nanti ambil 10 dari 100 kalau ambil 10 dari 100 bisa saja antar mahasiswa itu bisa dapat soal yang benar-benar beda 10-10 nya itu bisa beda karena soalnya ada 100 cuma diambil 10 berarti peluang untuk mendapatkan soal yang berbeda itu lebih besar nah jadi kalau misalnya untuk istilahnya untuk mengurangi tindak kecurangan itu kita setting dari soalnya dari kita bisa atur dari bank soalnya jadi kita buat bank soal yang jumlahnya banyak lalu kita pakai random question ambil sedikit bisa ambil 10% dari total yang ada jumlahnya itu pasti soalnya random bahkan antar satu mahasiswa dan satu mahasiswa lain dapat soal yang beda bisa kita tanya soal jawabannya soal ini mana terus mahasiswa yang kita tanya loh aku tidak dapat soal itu ya dia bisa bilang begitu nah cuma hati-hati bapak ibu kalau mau pakai model yang seperti ini kita harus benar-benar memastikan bahwa bapak soalnya sama menguji kompetensi yang sama kita harus benar-benar pastikan itu supaya adil bagi mahasiswa jangan sampai kita bikin random kayak seperti ini bapak soalnya beda-beda yang beruntung nanti dapat soal yang bapaknya rendah yang mudah-mudah nanti yang kurang beruntung dapat soal yang sulit kasihan mahasiswanya jadi sebaiknya kalau misalnya mau buat seperti ini kita buat kategori kita atur lacinya laci soalnya kita atur kita bikin sekat-sekat kita kelompokkan soal yang sejenis yang serumpun yang yang membuatnya sama menguji kompetensi yang sama kita kelompokkan jadi satu nah setelah kita atur bank soalnya dengan baik kita bisa gunakan random question nah itulah sebabnya kenapa yang tahap satu itu kami benar-benar rekomendasikan bagi bapak ibu nah karena ini tujuannya jadi kalau misalnya bapak ibu ingin ingin menggunakan random question maka bapak ibu bisa menggaransi bahwa bapak ibu itu adil bagi semua mahasiswa jadi assessment ini assessment yang bapak ibu lakukan ke mahasiswa itu adil bagi semua mahasiswa misalnya saya ambil satu dari sini begitu saya klik add random question maka yang muncul adalah random ya di sini muncul random dari diambil dari kd114b definisi urs 4 point pertanyaannya mana tidak tahu kita harus klik sequestion tapi begitu kita klik sequestion maka pertanyaannya muncul ya benar-benar random bisa yang pertama bisa yang lainnya gitu terus kalau misalnya kita tambahkan lagi misalnya saya tambahkan dari question bank tapi saya ambil dari sini ya misalnya ini saya tambahkan ya yang muncul di sini yang muncul di sini bapak ibu lihat di sini keluarnya 2 point karena default marknya tadi di setting 2 point yang ini 1 point karena tadi ada yang di setting tidak 4 point tapi keluarnya 1 point nah kalau misalnya seperti ini ternyata bapak ibu lihat ini pointnya kok salah ya bapak ibu bisa edit jadi editnya mohon diperhatikan itu ada tulisannya escape untuk cancel enter ketika selesai jadi misalnya saya edit 4 jangan lupa tekan enter sudah ganti jadi kalau misalnya bapak ibu ternyata kelupaan memberikan default mark atau misalnya salah memberikan default mark kemudian soalnya sudah dimasukkan di sini tidak usah khawatir ubah saja di sini tidak masalah tapi ini benar-benar versibilitasnya tinggi sekali misalnya saya tambahkan lagi soal misalnya saya ambil dari sini lalu saya ambilkan di sini nah muncul seperti ini misalnya ini saya ganti jadi 2 point nah terus kok sudah seperti ini saya ingin menggabungkan yang misalnya soal pertama ini 1 halaman 1 halaman ada 1 kemudian ini juga 1 tapi yang 2 ini mau saya jadikan 1 page saya geser saja lalu yang ini misalnya saya ganti saya masukkan di page yang terakhir after question 4 ya saya taruh di sini dan ini saya ditambahkan page ini oh sorry salah ini saya pindah jadi kok sudah seperti ini berarti nanti halaman pertama ini halaman di halaman 2 seberikutnya waktu masih klik next muncul pertanyaan ini waktu klik next lagi muncul pertanyaan ini nah shuffle ini untuk apa kalau misalnya saya klik shuffle maka yang di satu halaman ini akan dibolak balik akan di shuffle jadi misalnya mahasiswa yang pertama mungkin dapat soal yang ini yang nomor 3 ini itu muncul duluan daripada yang kedua juga mahasiswa yang lain kemudian juga yang nomor 2 ini muncul duluan dari yang nomor 3 ini kok shuffle ini dinyalakan nah kalau shuffle katanya di rumah quiz itu antar halaman ini tiaca jadi nanti kalau yang shuffle yang waktu setting di tahap 2 tadi itu soal pertama yang muncul di halaman browser bisa juga yang ini bisa juga yang ini tapi tidak harus yang ini gitu nah kalau tadi ada apa ya Budian ya mungkin tanya yang tentang deskripsi tadi nah deskripsi tadi nanti bisa dibuat modelnya seperti ini jadi yang deskripsi taruh di atas kemudian soal berikutnya nah kalau seperti itu sebaiknya jangan shuffle kalau ada soal yang model kasus jangan shuffle nanti kalau ini shuffle nanti soalnya muncul duluan deskripsinya muncul di belakang nanti bisa itu yang terjadi di kasusnya mana ini tiba-tiba muncul pertanyaan ya oke nah kurang lebihnya seperti itu tahap 3 nanti tahap 3 sudah selesai tahap 3 seperti ini nanti kita masukkan soalnya kalau ada sudah ada di bangso A dengan mudah kita masukkan nyaman sekali tidak perlu bikin soal karena soalnya sudah ready ya apalagi bangso A bagus soalnya bisa di reuse bisa dibikin random nah tiap tiap ada kesempatan Bapak Ibu bisa tambahkan langsung di bangso A itu walaupun ada quiz atau tidak ada quiz Bapak Ibu bisa waktu evaluasi materi evaluasi mata kuliah waktu persiapan mata kuliah kemudian Bapak Ibu terpikirkan soal ya kalau begitu indikatornya tiba-tiba Bapak Ibu punya ide untuk soal yang berikutnya ya yang digunakan misalnya semester depan atau tahun depan langsung aja buat masukkan di bangso A dipakai apa enggak untuk kan urusan semester depan atau tahun depan ini begitu dapat soal baru masukkan dapat soal baru masukkan kumpul bangso A yang banyak bisa digunakan sewaktu-waktu nyaman sekali jadi silahkan dibuat seperti itu nah kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai settingnya sekarang kalau kita mau lihat hasilnya seperti apa Bapak Ibu bisa lihat di sini di administration quiz administration kemudian di sini ada preview ya Bapak Ibu bisa klik preview Bapak Ibu bisa klik preview di sini nah kalau tadi ada dimasukkan kita memberikan password maka munculnya seperti ini Bapak Ibu tampilannya masih kurang lebihnya seperti ini tanpa password enggak bisa kita harus masukkan passwordnya nah setelah itu start attempt nah munculnya gini tampilannya maksudnya seperti itu kalau gambarnya besar fotonya ditampilkan ukuran besar soalnya ada next gambar random nah ini tadi yang yang alamannya kita jadikan satu ya maupun tadi di rumah quiz kita setting every every question per page ya atau one one question per every page atau apa lagi bahasanya nah di sini kita bisa edit ini kita bisa tampilkan seperti ini jadi kalau yang soalnya model soal kasus atau soal yang membutuhkan data misalnya kita sajikan data udah ada beberapa pertanyaan kita bisa buat model seperti ini berarti datanya nanti muncul yang pertama kemudian soal butuhnya pertanyaan kalau sudah selesai finish a time jadi kalau sudah selesai finish a time lalu nanti ada permintaan untuk submit ya ini kita bisa lihat nah nanti kan urutannya kita lihat urutannya ini soal kedua ya ini soal pertama soal pertama soal kedua kemudian soal ketiga sekarang kita coba start new preview asumsi ini mahasiswa kedua ULS start attempt next nah dapat soalnya lain lagi coba ini karena tadi kan ambil random dapat soalnya lain lagi yang ini sama jadi yang tadi yang nomor satu yang nomor satu itu sama karena kan kita ambilnya dari from question bank jadi soalnya fix tapi untuk yang kedua ini random question dari dari salah satu kategori kemudian di kategori itu ada tiga soal jadi diambil aja ternyata begitu saya mencoba berperan sebagai mahasiswa kedua saya dapat soal yang berbeda dari mahasiswa yang pertama tadi next ya gitu Bapak Ibu ini tahap ketiga jadi kalau misalnya mau ngecek tampilannya seperti apa bisa dari preview ya oke terus nah sekarang pertanyaannya yang gini kalau misalnya ini sudah selesai kalau misalnya ini masih sudah selesai ngerjakan cara melihat hasilnya gimana semoga belum hilang matakula saya saya kelihatan matakula saya sudah muncul yang baru semoga belum hilang belum nah ini misalnya ini quiz online yang kebetulan saya gunakan untuk QAS nah disini saya minta untuk pakai link google meet ya jadi saya amati prosesnya lalu cara melihatnya gimana jadi kalau mahasiswa sudah selesai mengerjakan quiz pasti muncul seperti ini ada tulisan attempt titik 2 suatu angka suatu angka ini artinya ada 11 mahasiswa yang mengerjakan kalau angkanya 11 kalau angkanya 50 berarti ada 50 mahasiswa yang sudah mengerjakan mau lihat hasilnya gimana kita tinggal klik attempt ini kan biru kan berarti bisa di klik kita tinggal klik nah begitu kita klik muncullah nilainya nah disini kita bisa amati nilai per soal bisa amati nilai keseluruhan nah kalau misalnya kita mau cuma mau melihat nilai keseluruhan kita tidak mau lihat nilai per soal bisa ini kan ada mark for each question ini kebetulan yes tapi ini saya buat no kalau saya buat no di mark for each question lalu show report maka yang muncul adalah cuma nilai akhirnya nilai per soalnya tidak muncul jadi kalau bisa bapak ibu membutuhkan nilai ini nilai akhirnya saja ya silakan di mark for each question ini dibuat no tapi bagi bapak ibu yang ingin melakukan analisis soal misalnya bapak ibu ingin tahu soal mana sih yang mahasiswa tidak bisa jawab semua atau yang nilai benarnya rendah caranya ini harus yes di mark for each question yes show report seperti ini nanti bapak ibu bisa lihat di bagian bawah sini ini ada misalnya ini di bagian bawah ini ada nilainya nah nilainya ini ini 1,82 1,82 dari berapa kita lihat ke atas dari 4 soal ini bobotnya 4 4 poin ternyata secara rata-rata dapatnya nilainya 1,82 berarti ini termasuk rendah kalau ini 4 dari 4 berarti untuk soal ini benar semua mahasiswa benar semua itu relatif benar semua karena memang mahasiswa bisa atau benar semua karena soalnya terlalu mudah itu kita bisa analisis kalau yang nilainya rendah nilainya rata-rata rendah itu juga bisa kita analisis ini ini apa nilainya rendah nilainya rata-ratanya rendah karena memang mahasiswa belum paham atau soalnya yang terlalu sulit tidak sesuai dengan indikator penilaiannya misalnya seperti itu tidak sesuai dengan tujuan pembelajarannya atau capaian pembelajarannya nah kita bisa analisis disitu ini untuk analisis lebih lantik nah untuk ini kan kita lihat nilainya nah sekarang kalau misalnya kita ingin tahu lembar jawabannya kadang mungkin waktu akreditasi kita tanya lembar jawabannya mana sih ada enggak lembar jawaban nah kalau pusat online gini lembar jawabannya dimana kan kita cuma tahu nilainya lembar jawabannya kita bisa lihat disini Bapak Ibu di masing-masing nama mahasiswa ini itu ada yang namanya review attempt ya ada yang namanya review attempt nah misalnya saya klik salah satu review attempt nah ini muncul lembar jawabannya nah berarti oh ternyata nomor satu ini jawabannya mereka salah jawaban mahasiswa ini salah nomor dua jawabannya benar nomor tiga multiple answer jawabannya benar semua dan seterusnya ya seperti itu berarti nah kalau yang tadi yang saya baca tadi kalau mau di print ya bisa di print lewat browser ya ingat di print saja lewat browser nah kalau misalnya kita ingin merekap nilai ini bagaimana caranya disini ada download table data as apa nah maksudnya apa yang tampil disini itu kita download kalau tampil seperti ini nanti yang di download dari grid sampai nilai masing-masing tapi kalau misalnya kita buat seperti ini makanya yang ditampilkan nanti yang di download adalah nilai akhirnya saja gitu nah misalnya saya pilih yang ini kemudian saya download nah pilihannya apa pilihannya mau dalam bentuk CSV atau Excel atau ODS Open Document Format ya misalnya pakai LibreOffice misalnya Bapak Ibu pakai LibreOffice atau dalam HTML Table atau dalam JSON ya nah kalau misalnya kita mau pakai Excel ya kita tinggal pilih Microsoft Excel ini kalau dulu download nah muncul di sini sekarang kita klik kita tunggu dulu ya bisa kelihatan Excel-nya ya Pak Ibu bisa kelihatan ya nah inilah nanti hasilnya seperti ini jadi kita bisa lihat ada namanya NRP-nya berarti nanti ikut ikut email address ya Pak Ibu karena yang ada komponen NRP itu email address nah terus ini ada finish-nya ini state-nya sudah selesai ngerjakannya start-nya mulai kapan ya disini ada start-nya mulai kapan jam berapa selesainya kapan jam berapa datanya ada semua kemudian lamanya mahasiswa tersebut ngerjakan quiznya ini ya lalu nilainya berapa ini nilai akhirnya berapa termasuk rata-ratanya berapa ya kemudian nilai persoalnya berapa jadi masing-masing soal untuk masing-masing mahasiswa sama nilai rata-ratanya ada semua nah data ini tinggal kita olah lebih lanjut gitu ya oke sebentar saya lihat chat dulu mungkin ada pertanyaan ya memang quiz ini memang bisa mengakomodin untuk beraneka ragam kebutuhan kepentingan tapi ada konsekrasinya konsekrasinya seperti tadi tadi settingnya konfigurasinya memang kompleks menjelaskan konfigurasinya saja 1 jam 5 menit untuk menjelaskan tapi memang benar-benar kompleks disitu tapi flasibilitasnya sangat tinggi jadi bisa mengakomodin berbat aneka kebutuhan dan kepentingan disitu ya oke kemudian yang berikutnya data-data ini berapa lama tersimat di sistem nah berapa lama tersimat di sistemnya untuk sementara ini selama semester berlangsung sebelum unenroll gitu sudah unenroll itu udah hilang dari sistem kalau misalnya membutuhkan sebenarnya PPKP membackup tapi backupnya jika dibutuhkan maksudnya jika dibutuhkan baru akan disampaikan untuk sementara ini begitu jadi akses historinya gak ada jadi kalau semester berakhir selesai nah itu sebabnya kalau di akhir semester itu Bapak Ibu silahkan melakukan recap recap nilai dan seterusnya ya kalau misalnya kayak gini kalau di psikologi itu kan ada mata kuliah yang hanya dibuka di semester ganjil dan hanya dibuka di semester benar kalau misalnya di semester ganjil kita sudah membuat kayak soal-soal quiz soal-soal ujian yang mungkin nanti mau dipakai lagi ketika mata kuliah ini lagi ada lagi kalau kayak gitu berarti kita mengulangi dari awal lagi gitu Pak atau bagaimana karena kan di semester genapnya sudah sudah gak ada itu mata kuliah terima kasih Pak ya terima kasih Ibu kalau yang itu kalau misalnya pertanyaannya dimaksud itu yang itu enggak jadi maksudnya gini jadi kalau misalnya semester ini semester mata kuliah semester kasal sudah selesai kan berarti kan auto unenroll berarti semua keluar berarti mata kuliah itu hilang semester genap gak buka setelah semester kasal tahun depan buka lagi mata kuliah itu muncul lagi misalnya Ibu terenroll lagi ditugaskan untuk mengampung mata kuliah itu maka Ibu akan auto enrollment ke mata kuliah itu nah apa yang Ibu setting tahun lalu masih ada semua lengkap bang soalnya masih ada lengkap sampai kapan sampai Ibu hapus sendiri atau sampai mata kuliahnya dihapus oleh PPKP selama mata kuliah itu masih ada dan Ibu tidak melakukan penghapusan istilahnya penghapusan bang soal dan sebagainya maka bang soal itu akan tetap ada di sistem begitu ya Bu oke terus untuk bang soal setting apakah bisa di ekspor bang soal bisa di ekspor setting setting bisa jadi per modul bisa ya jadi kalau mau ekspor bang soal saya balik lagi ya kalau mau ekspor bang soal itu kita masuk ke sini ini maksudnya ekspor bang soal itu dimasukkan di mata kuliah lain ya Bapak Ibu ekspor bang soal ini maksudnya dimasukkan di mata kuliah lain ya kalau ekspor bang soal dimasukkan di mata kuliah lain kita bisa pilih ekspor jadi question bank ekspor ya kemudian karena sesama model pilihlah yang model xml format karena sesama model supaya istilahnya export import bang soalnya itu flawlessly jadi lancar tidak ada masalah jadi pilih model xml format nah kemudian mata kuliahnya apa maksudnya mata kuliah kategorinya apa yang dipilih yang mau mana yang mau di ekspor kalau misalnya semua kategori berarti pilih default kalau semua kategori berarti pilih defaultnya jadi ini ini kalau mau ekspor kemudian setelah di ekspor dipindahkan ke mata kuliah lain ini tujuannya kalau misalnya kita ganti kita ganti kurikulum ganti kode mata kuliah atau ganti nama mata kuliah tapi apa indikator penilainya masih sama misalnya atau ada adjustment sedikit jadi sebagian besar masih sama soalnya masih bisa digunakan ulang Bapak Ibu bisa ekspor ke mata kuliah baru ini kalau ekspor Bang Soa ke mata kuliah baru nah sekarang kalau misalnya kuisnya ini mau digunakan ulang jadi kalau misalnya kuisnya ini mau digunakan ulang misalnya kuis 1 ini sudah selesai atau misalnya Bapak Ibu nanti buat kuis untuk misalnya ada beberapa KP ada KPA KPB KPC Bapak Ibu setting misalnya Bapak Ibu mau membedakan kuis untuk KPA itu linknya sendiri kuis untuk KPB linknya sendiri kuis untuk KPC linknya sendiri nah Bapak Ibu bisa setting satu dulu satu dulu ini setting sudah yakin benar kalau sudah yakin benar sudah tidak perlu yang diubah lagi silakan Bapak Ibu masuk ke edit ya duplicate edit kemudian duplicate maka muncul lagi edit duplicate muncul tiga link kuis yang sama nanti tinggal di edit namanya ini ada pencil di edit namanya KP A ini misalnya KP B ini misalnya KP C setting settingnya cukup sekali tapi bisa untuk tiga KP gitu nah nanti kalau sudah seperti ini otomatis masing-masing ini bisa Bapak Ibu setting waktu ngerjakannya kapan selesainya kapan timingnya bisa beda silakan di setting karena kan masing-masing sudah rumah kuis sendiri-sendiri jadi bisa dikonfigurasi secara terpisah gitu ya gitu ya Pak Hendy ya ya Pak oke mungkin ada lagi yang ditanyakan ada lagi yang ditanyakan nah kalau tidak ada sekarang masuk kasus khusus kan biasa kan pasti ada selalu aja kasus khusus seperti kemarin waktu kita bahas assignment kan ada kasus khusus juga nah ini untuk kuis ujian mungkin juga ada kasus khusus nah kasus khususnya gimana misalnya yang pertama kasus khusus apa ya kan tadi kan kita waktu setting rumah kuis kita kan sudah pilih open time submitted automatically selesai enggak selesai begitu enggak selesai maka waktu habis akan disubmit otomatis tapi beberapa kali itu saya sering menjumpai saya enggak tahu kenapa juga ini agak aneh juga apa mungkin sama setting atau gimana beberapa kali sering dijumpai sudah di setting seperti itu tapi begitu selesai ternyata hasil pekerjaan mahasiswa itu tidak tersubmit secara otomatis artinya mahasiswa itu tidak dapat nilai nah lalu gimana kok saya seperti itu yang pasti jawaban mahasiswa itu tidak hilang jadi jawaban yang sudah dimasukkan oleh mahasiswa waktu mengerjakan kuis itu tidak hilang kita bisa minta mahasiswa itu untuk klik tombol finish dan submit kita bisa minta itu caranya gimana kalau misalnya caranya kita pakai yang tadi yang edit edit setting lalu kita ubah bagian timingnya ini kalau kita ubah itu artinya kita ubah untuk semua mahasiswa nah itu bahaya kalau seperti itu berarti caranya itu adalah kita menggunakan disini di quiz administration itu ada yang namanya user override kita klik user override oh ini tidak ada mahasiswanya sorry gak isap ini ini pakai mata kuliah saya saja nah di quiz administration ini ada user override saya klik user override kemudian add user override nah pilih mahasiswanya siapa passwordnya perlu enggak kalau perlu nyalakan passwordnya kalau enggak 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 usah kemudian setting wakinya untuk kerjakan itu kemudian time limitnya silakan setting save maka khusus untuk mahasiswa itu mahasiswa itu bisa akses linknya lagi nah waktu akses linknya lagi bapak ibu tungguin harus tinggal klik finish dan submit gitu ya ini kasus kasus yang pernah muncul tapi ini jarang jarang tapi siapa tahu mungkin kasus itu muncul jadi bapak ibu bisa gunakan atau yang kedua masih kedua mahasiswa ini dapat tugas lembaga mewakili ubaya untuk lomba tertentu misalnya kebetulan saat itu kita mengadakan kuis otomatis kan mahasiswa tersebut misalnya enggak bisa ikut misalnya atau sambil dalam perjalanan mahasiswa tinggal pegang HP akses kuisnya nah tapi perjalanannya masalah masalahnya kita ujianya jam 8 mereka baru basenya baru jalan misalnya jam setengah 9 kan otomatis kan mahasiswa enggak bisa jam 8 sambil dia jalan mengerjakan kuis sambil naik bis sambil persiapan gitu kan enggak usah mahasiswa kan mengerjakannya harus tenang dulu enggak selesai tenang dan misalnya di dalam bis waktu perjalanan ketika teman-temannya pakai tidur waktu lagi apa nah dia waktu dia sudah mulai tenang dia mulai bisa mengerjakan kuis kalau dalam podisi tidak tenang mahasiswa mengerjakan kuis kasihan jadi nanti hasilnya jelek karena dia gugup karena enggak tenang jadi harus tonton dulu setelah tenang baru mulai mengerjakan kuis nah silakan bapak ibu atur user offer untuk teman-teman yang lain normal tapi untuk mahasiswa tersebut silakan diatur waktunya sendiri misalnya temannya mulai jam 8 misalnya mulai setengah 9 untuk mahasiswa ini misalnya mulainya jam 9 tinggal setting dia aja di sini khusus untuk mahasiswa itu tapi mahasiswa itu untuk mahasiswa yang dipilih misalnya ini yang saya pilih maka untuk mahasiswa yang saya pilih ini itu mendapatkan waktu yang ini tidak mendapatkan waktu yang general yang umum tadi yang kita setting di rumah kuis pada tahap 2 ya ini user override ya group override sama ini kalau misalnya kita pakai group grouping ini kita bisa setting group override jadi persis seperti ini tapi untuk group tertentu untuk kelompok tertentu ya bisa atau kalau misalnya bapak ibu misalnya pakai group ya tapi nanti sih Jumat siang sih tapi ini ngiming-ngiming aja supaya nanti Jumat siang juga hadir ya misalnya bapak ibu bisa tahu misalnya dari sini dari beberapa list mahasiswa ini ternyata ada misalnya 5 mahasiswa misalnya ada 5 mahasiswa yang mewakili ubaya yang perlu diberikan dispensasi kuisnya misalnya nanti ngerjakan kuisnya sambil dibis gitu sampai dalam perjalanan nah bapak ibu bisa pakai cara user override tapi oh tidak bisa user override user override ini untuk satu berarti bapak ibu harus pakai group berarti nanti bapak ibu tinggal buat group khusus saya group mahasiswa misalnya lomba mahasiswa lomba grupnya namanya itu 5 mahasiswa ini dimasukkan di grup itu lalu kita masukkan group override nanti untuk group mahasiswa lomba mulai ngerjakannya dari jam sekian sampai jam sekian itu untuk 5 mahasiswa kalau enggak nanti kita setting satu-satu user override kita setting satu-satu nah sebaiknya pakai kalau misalnya lebih dari satu mahasiswa gunakanlah group override nah cara membuat grupnya gimana besok siang sesinya lagi yang tertarik monggo ya itu kasus-khusus yang berikutnya terus kalau misalnya kita pakai CBM tadi kan ada CBM kan tadi ada CBM nah kalau ada CBM itu kan nilainya tadi kan 300 sampai min 600 kan nilainya gak umum 300 sampai 600 nah terus kalau misalnya kita mau konversi ke nilai 0 sampai 100 gimana caranya padahal range-nya antara min 600 sampai 300 gimana caranya kalau mau pakai Excel bikin konversi sendiri mungkin bisa tapi ribet nah disini sudah disediakan CBM grids grids ya kita klik CBM grids maka kalau kita menggunakan CBM maka akan muncul nilainya jadi nilai ini nilai moodle grid ini maksudnya nanti nilainya range-nya antara min 600 sampai sampai 300 range-nya antara itu kalau yang mark total ini itu sehingga saya ini nilai aslinya ini nilai aslinya disini kemudian akurasi ini akurasi jawabannya berapa persen ini ada CB bonus CB certainty base bonus nah ini biasanya misalnya level CBM banyak pilih 3 otomatis CB bonus ini tinggi lalu ada CB accuracy akurasi akurasi dari certainty base-nya nanti bapak ibu bisa lihat ini nilai aslinya kalau misalnya bapak ibu mau beri bonus terkait dengan CB dengan CB-nya silahkan nanti bonusnya ini nanti nggak dikonversi kalau nilainya sekian bonusnya sekian nanti bisa pakai Excel untuk konversi sendiri tapi paling tidak dari CB mgrids ini bapak ibu bisa lihat nilai aslinya jadi nilainya tidak 600 sampai 300 lagi tapi keluar nilainya dari yang aslinya dari 0 sampai 100 ini kalau bapak ibu pakai CBN kalau tidak pakai CBN nggak usah manual grids ini untuk menilai manual kalau misalnya saya klik maka nilai manual karena ini sudah dinilai otomatis ini kan nilai otomatis maka tulisannya nothing to display kalau misalnya biasanya manual grade ini untuk soal yang dalam bentuk soal IC jadi nanti untuk quiz online kita bisa pakai soal IC nah karena ini soal IC berarti dosennya atau asisten dosen yang ditugaskan oleh bapak ibu dosen nanti yang melakukan penilaian secara manual karena secara manual otomatis kita klik nanti manual klik nanti keluar mana yang harus dinilai secara manual kalau soalnya campuran maka soal yang moda yang harus dinilai secara manual saja yang akan muncul disini itu ini untuk penilainya statistik ya statistik itu untuk menampilkan data tapi ini ya berarti data statistiknya kalau misalnya mau dibuat analisis nah ini kan ini ada question name nah ini loh bapak ibu berarti kalau misalnya kita buat kategori yang tepat dengan penamaan yang tepat ya kita kan bisa lihat oh ini masuk kade yang mana ini kade yang mana kita bisa tinggal ambil saja kita analisis di XR jadi kira-kira kompetensi mana yang kurang bagi mahasiswa nah itu kita nanti bisa melakukan improve perbaikan di semester berikutnya ini statistik ya kalau responses ini jawabannya apa mahasiswa tadi menjawab apa ini responses ini yang ini yang apa yang overall feedback overall feedbacknya saya tulis yang tadi yang ada grid boundary tadi waktu itu di tahap 2 ya saya rasa itu saja ada lagi yang saya rasa itu saja oh satu lagi satu lagi ada yang lupa satu lagi misalnya sudah keluar nilainya seperti ini lalu waktu Bapak Ibu mereview ulang misalnya kok nilainya jelek jelek ya waktu Bapak Ibu review ulang pertanyaannya ternyata lo kunci jawabannya salah nah itu kan bisa terjadi kunci jawabannya salah terus gimana nah gampang kita masuk ke question bank kita edit soalnya benarkan kunci jawabannya nah setelah kunci jawabannya benar yang Bapak Ibu lakukan adalah balik lagi ke halaman ini lalu tekan tombol dry run full regret jangan yang ini dulu kita tekan dry run dulu dry run itu maksudnya apa sistem akan melakukan penilaian ulang berdasarkan kunci jawabannya baru tadi tapi nilainya tidak secara otomatis nilai final jadi maksudnya nilainya akan ditampilkan dulu ke Bapak Ibu kalau Bapak Ibu setuju silahkan tekan regret all jadi ini artinya dinilai ulang tapi nilainya tidak disimpan di sistem cuma ditampilkan saja ya kalau yang dry run ini cuma ditampilkan saja nilainya tapi begitu Bapak Ibu sudah lihat nilainya dan Bapak Ibu setuju silahkan tekan regret all kalau kita tekan regret all maka nilai yang lama akan diganti dengan nilai yang baru ini kalau misalnya ada soal yang kunci jawabannya salah jadi tidak usah bingung kita tidak usah nilai manual semua juga semua bisa divasilitasi dari sistem ya oke terus ya saya rasa itu saya rasa itu sudah semua mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu kalau di chat semua pertanyaannya sudah terjawab ya silahkan kalau misalnya masih ada pertanyaan ini tidak ada ya sudah jelas semua ya Bapak Ibu sesi yang hari ini memang padat semoga Bapak Ibu dapat mengikuti dengan baik jadi intinya kalau misalnya Bapak Ibu kebetulan misalnya lupa atau apa tidak usah khawatir Bapak Ibu seperti biasa di paling bawah ini pasti selalu ada Moodle Docs for this page jadi silahkan diakses gitu ya untuk buku 45 memang belum ada tapi yang ada slide-nya slide 45 ya yang ada itu buku panduannya belum ada oke mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain ya kalau misalnya tidak ada yang lain berarti materinya sudah selesai sebenarnya nah mohon bantuan dari Bapak Ibu ada di asisten untuk mengisi evaluasi kegiatan ULS Week yang ke-10 ya link-nya sudah ada di chat jadi silahkan diakses membuatnya untuk mengisi ini untuk evaluasi pelaksanaan ULS Week yang ke-10 ini ya untuk besok berarti besok itu adalah hari terakhir ULS Week hari terakhir dari rangkaian ULS Week yang sudah mulai dari hari selasa nah untuk besok materinya sesi pagi itu bentuk soal selain multiple choice jadi ada beberapa bentuk soal selain multiple choice misalnya nanti ada IC kemudian ada benar-salah true-false ya kemudian ada yang short answer ada yang perhitungan jadi nanti nilainya bisa random nilai apa nilai parameternya bisa random nah sistemnya akan menghitungkan otomatis jadi ada beberapa soal yang yang nanti akan kita bahas tapi gak semua memang beberapa soal yang kemungkinan berapa ibu butuhkan itu yang akan kita bahas itu sesi pagi besok sesi pagi besok sesi siang itu kita masuk ke group dan grouping jadi group itu apa grouping itu apa fungsinya untuk apa nah itu nanti kita akan bahas terus termasuk juga cara menggunakannya di url seperti apa untuk masing-masing untuk aktivitas dan resource ya jadi cara menggunakannya seperti apa berarti kapan saatnya kita perlu menggunakan group kapan saat kita gunakan grouping kita akan bahas besok sesi siang ya itu informasi untuk US Week hari terakhir besok ya monggo bapak ibu kalau misalnya ingin bergabung kembali silahkan ya saya rasa itu aja informasi dari saya mungkin dari panitia foto pak oh seperti biasa foto bersama mohon bapak ibu berkenal ada dihasilnya yang berkenal untuk menyalakan kameranya kita akan menyalakan videonya sebentar dari dari jenis sama bukris ini bukris sudah bukris masih gelap nah oke nah sudah keluar semua ini oke oh Dina masih benarkan ini pak kabelan oh masih kabelan iya lihat kamera ya bapak ibu satu dua tiga ya ya nanti satu kali lagi mungkin pak ya silahkan ya satu dua tiga ya sudah terima kasih ya terima kasih bapak ibu sudah bergabung di sesi ini sampai ketemu di sesi berikutnya ya oke terima kasih selamat menikmati